Ketika saya lapor, reaksi pertama yang saya dapatkan itu bukan bantuan Tapi saya dimarahi, saya dimarahi habis-habisan Kamu kok malah turun di sini, itu akan bikin kami repot Ini saya jujur Pencarian itu diakhiri ketika tim Sar bertemu dengan makhluk setinggi 2 meter Berambut, penuh rambut, ini terbang Dan dia menggendong mayat yang telanjang dan sudah berbau Kemudian terjadi bunyi ledakan Kemudian teriakan Komandan itu ditembak gak apa-apa Loh kok bisa gak apa-apa, tembus pelurunya Gak ada gunanya kita turun Sudah kita mati aja bersama Halo, tolong Nama saya Gagak Pribadi Saya mahasiswa Ikip Semarang Saya mendaki tiga orang Yang satu jatuh Tolong Waktu itu gerimis Mendengar suara itu Saya berteriak Kamu teriak terus Aku biar bisa sampai ke lokasimu Gitu ya Nah dia kaget Siapa itu? Alek ya? Ya Kamu kok turun Terus gimana Iqbal? Kamu tinggal Sudah pokoknya kamu omong terus Terus saya tak kesitu Karena dari teriakan ini Bisa saya simpulkan Bahwa dia mulai Mulai stress Gagak itu Sejak kami kehabisan makan Jadi pada hari pertama Makanan sudah habis ya Jadi bekal itu habis Kami menyambung nyawa Dengan makan Daun-daunan Buah-buahan yang ada di hutan Nah dari tiga orang ini Gagak itu Sama sekali Tidak mau makan Daun-daunan Buah juga gak mau Yang memang Buah di hutan Rasanya Pahit lah Mana ada buah apel tumbuh di hutan Gunung Selamat Gak ada Itu adanya Cuma di komek-komek Atau di film-film kan Jadi Ini opsi Kalau Anda tersesat di hutan Sebenarnya kan Cara mengenali Tanaman yang bisa dimakan Atau tidak Itu kan gampang Gosokkan di kulit Kalau menjadi kata Warnanya jadi merah Jangan dimakan Hindari yang berbulu Hindari yang bergetah Hindari yang warnanya menyolok Hindari daun-daunan Tanaman yang daun-daunnya itu utuh Itu berarti gak dimakan binatang Berarti itu beracun Nah hal-hal seperti itu Sebenarnya kan Apa ya Sekarang banyak lah Di internet itu Kalau dulu kan Memang harus Harus Punya pengalaman ya Kalau sekarang internet Sudah ngajarin kita semuanya Tinggal mau praktek Enggak Cuma jangan bicara rasanya Kalau rasanya Kebanyakan pahit Pahit Bahkan sampai Getir gitu ya Karena memang itu Gak biasa dimakan Tapi Pilihannya kan cuma itu Kalau gak mau itu Ya mati Kan gitu Nah Si gagah ini Memang Dia menolak itu Memang tubuhnya gak mau Menerima Nah ini Ya lapar Ditambah udara dingin Ditambah oksigen yang kurang Itu faktor yang cukup Untuk membuat orang Mulai kehilangan Konsentrasi Mulai Kena hipotermia Mulai Stres Apalagi Tidak ada jalan Ini hutan Seperti gak ada Akhirnya Akhirnya saya bisa ketemu Dengan si Gak Cuma Dia berada di atas Curug Atau curang Saya berada di bawah Pada kondisi hujan Dan saya bilang Kamu meloroto Kalau kamu melorot Kamu tangan itu Sambil bisa Pegangan Sama pohon-pohonan Susu 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 Kan gitu Tapi Kalau dari bawah Ke atas Itu susahnya Bukan main Satu itu Yang kedua Toh kita mau turun Kalau kita mau turun Ya Yang di atas itu Yang harus turun Tunggu Sementara Waktu itu Sore makin Makin datang Tapi dia bersikeras Bertanya Dia ngeyel Bertanya Kenapa Kamu ada disini Ya akhirnya Saya jawab Iqbal sudah mati Nah waktu itu Dia berdiri Di bibir jurang Itu ya Dia berdiri Begitu dengar Iqbal sudah mati Dia langsung duduk Teruk Tidak ada gunanya Kita turun Sudah kita mati Sama Nah itu yang paling Saya Saya bukan menyesal Kondisi seperti itu Adalah kondisi Dimana manusia Sampai pada batas Dimana dia Tidak bisa lagi bohong Setiap orang Ada pada kondisi Demikian Pasti akan keluar Aslinya Dari situ Saya tahu Tanpa berniat Menyalahkan ya Tapi memang itu Batas Kekuatan batin Si gagah Ya Jadi Dia sudah patah Semangat Seperti saya ceritakan Sejak awal Ketika Si Iqbal jatuh pun Pengen Ya mati bersama Yang menurut saya Itu adalah Apsur Atau Konyol lah Kalau saya bilang Sampai sekarang pun Itu konyol Sekalipun Misalnya Misalnya Saya mendaki bersama Anak atau istri Anak saya disana Celaka Masa iya Saya mau nunggu Sampai Sama-sama Jadi tengkorak Ya enggak lah Kan pasti pulang Kan gitu Kan Orang harus realis Nah Malam datang Malam datang Karena waktu itu Sudah Sudah Mahrib Ketika saya ketemu Itu sudah Semaleman itu Itu dia teriak-teriak Intinya adalah Dia enggak mau pulang Temennya mati Dia enggak mau pulang Jadi kalau Sore tadi Dia seperti orang Hendak stres Malam itu Dia memang saya lihat Teriakannya teriakan orang stres Sampai suaranya serak Saya lihat jam Jam 3 itu Dia masih teriak Seperti itu Akhirnya Saya enggak sabar Saya teriak Eh kau diam Apa sekalian Tak tinggal Saya bilang gitu Tujuan saya apa Supaya dia diam Kalau dia teriak-teriak terus Padahal dia enggak makan Dia akan makin lemes Dan kalau dia lemes Apa bisa Saya bawa dia pulang Kalau dia masih cukup Kuat Saya bisa lah Saya yang merintis jalan Dia pegangan kakiku Sambil kita main ular-ularan Seperti itu Mungkin masih bisa turun Cuman Yaitu tadi Dia enggak mau makan Sama sekali Dan sudah dalam keadaan stres Dimana sekali lagi Saya bisa paham Ini urusan Ini bukan urusan ini Hebat tidaknya manusia Sebab Orang bisa Kayak saya mungkin ya Pada kondisi seperti itu Saya masih tahan Tetapi pada kondisi lain Misalnya Katakanlah Ditinggal pacar Misalnya ya Mungkin saya Menjadi lebih lemah Daripada si gagah pribadi kan Jadi orang itu relatif Saya tidak bisa Menjustifikasi orang Hanya karena satu kasus Setelah saya teriakin begitu Dia diem Saya berpikir Dia tidur Karena tidur itu Sangat diperlukan Kalau Anda Enggak bisa kenyang Minimal tidur Yang cukup Nah ketika Matahari sudah terbit Saya panggil-panggil dia Eh gagah Ayo turun Turun ke sini Ayo kita turun bareng Enggak ada jawaban Terus saya teriakin Ayo toh turun Enggak ada jawaban lagi Akhirnya saya paksakan Diri saya Untuk mendaki Tebing itu Dan sampai di tempat dia Enggak ada orangnya Menurut tim SAR Dari jejak-jejak itu Menurut tim SAR loh ya Karena Karena waktu itu Kemudian saya juga Melakukan penyusuran Sungai Jadi saya menyusuri Sungai itu lagi naik Sampai kemudian terbentur Pada jurang yang tinggi Dan saya Enggak bisa melanjutkan Saya lihat ke kiri kanan Kalau di hutan perawan itu Sekali Anda Melintas Jejaknya Pasti akan kelihatan Saking rapatnya tanaman Itu tidak ada bekas ya Tidak ada bekas Orang Lewat Jejak kaki Enggak ada Tanaman tersibak Atau patah Enggak ada Berarti kesimpulan saya Kemungkinan Dia diam-diam Turun Karena sungai itu kan Dasarnya batu Jadi jejak Enggak bisa kelihatan Karena marah sama saya Tak ancam-ancam Dia diam-diam Turun Dia turun sendiri Ke desa Nah Kemudian Saya lanjutkan pulang Kalau kata timsar Menurut Apa Ada bekas-bekas Pakaian Atau apa Dari Barang yang ada di ranselnya Dia naik lagi Sampai Di lokasi Si Iqbal Karena apa Karena tasnya gagah Itu ditemukan Di lokasinya Si Iqbal Jadi Entah bagaimana caranya Karena dari situ Sampai ke Lokasinya Iqbal itu Ada dua jurang Tadi sudah ceritakan Dua jurang yang tinggi Dan saya sendiri Lupa Atau tidak bisa mengingat Bagaimana Saya bisa menuruninya Nah Saya melanjutkan perjalanan Saya melanjutkan perjalanan Kemudian Saya harus menceritakan Salah satu Bagian yang Juga menimbulkan trauma Tapi juga menimbulkan Apa ya Pengetahuan yang lain Jadi Setelah melanjutkan perjalanan Saya masuk Wilayah Binatang yang Sampai saat ini Karena Mungkin karena Apa ya Karena pengalaman yang membekas Binatang ini menjadi Salah satu Binatang yang Saya kagumi Dan menurut saya Sangat eksotik Yaitu masan kumbang Saya dengar Sampai sekarang Masih ada Masan kumbang Di sana Terakhir saya Mendaki ke Selamet Lewat Gunung Malang Bishcamp Mengkonfirmasi Bahwa Masan kumbang Sampai sekarang Masih ada Di wilayah itu Jadi saya masuk Jadi saya masuk Ke wilayah Macan kumbang ini Dan Saya menjadi Tambah pengetahuan Karena saya jadi tahu Bagaimana cara mereka Berburu Saya Menyebut Ritual Perburuan mereka itu Ibarat Memetik monyet Kenapa Memetik monyet Karena mereka Biasanya Berburu Sekitar Tiga lah Tiga macan kumbang Itu Yang satu Itu mengejar Ngejar Di atas Sambil Memperdengarkan Bunyi yang Apa Riuk Si monyet Yang dikejar Ini juga Banyak Biasanya Monyetnya Yang dikejar Bukan satu monyet Jadi banyak monyet Yang dikejar Karu-karuan itu Monyet juga ribut Jadi bisa dibayangin Kalau sudah Mahrib Sampai malam Itu suaranya Jadi kayak Kayak gitu Nah Pasti Di antara Monyet-monyet ini Ada yang lemah Atau Ada yang masih Anak-anak Digendong Itu jatuh Nah Yang jatuh Itu Diterima Atau Diterkam Sama Yang di bawah Saya hidup Bersama mereka Artinya Kita berpapasan Macan kumbang Itu hanya Melihat saya Anehnya Saya tidak tahu Ini karena apa Di luar Bahwa ini Memang ganda Tuhan ya Apa Mereka Secara intuitif Memang Hanya makan Monyet Atau Saya dikira Apalah Itu yang Tidak enak Atau Saya tidak tahu Tapi Mereka tidak Menyerang saya Saya juga Pada Saat itu Kondisi saya itu Sudah Apa ya Gabungan dari Kekecewaan Lapar Seperti Seperti orang Yang Saking Sakitnya Sudah Tidak bisa Lagi Merasa Sakit Seperti Kelu Jiwa saya Sudah Seperti Kelu Sudah Tidak peduli Misalnya Aku mau Dimakan Jika Monggo Yang jelas Kalau Saya diserang Saya akan Melawan Tapi saya tidak Punya Upaya Untuk Lari Atau Apa Sudah Pokoknya Saya Jalani Aja Saya Terus Berjalan Sampai Melewati Daerah Perguruan Mereka Itu Kemudian Singkat Kata Saya Bisa Sampai Ke Penduduk Memang Ada Bagian Yang Saat Ini Saya Belum Bisa Menceritakan Yaitu Bagian Dimana Saya Bertemu Dengan Jincin Yang Ada Di Sana Yang Saya Sempat Masuk Ke Kampung Mereka Dan Terjadi Dialog Bahkan Perdebatan Karena Rupanya Kami Dianggap Melanggar Pantangan Pantangan Yang Ada Dimana Menurut Saya Pada Saat Itu Sebagai Seorang Pendaki Muda Yang Masih Masih Culun Masih Sombong Masih Masih Apa Ya Masih Sangat Terbatas Pengetahuan Itu Saya Menganggap Pantangan Pantangan Itu Terlalu Mengada Ada Jadi Misalnya Begini Misalnya Kalau Pendaki Gunung Ini Kamu Tidak Boleh Sambat Nah Kalau Capek Ya Apa Yang Tidak Sambat Aduh Kesele Itu Tidak Boleh Menurut Mereka Kemudian Kita Tidak Boleh Bilang Dingin Tidak Boleh Bilang Dingin Kan Aneh Kemudian Tidak Boleh Pakai Pakaian Berwarna Hijau Nah Kebetulan Jaket Saya Itu Yang Di Luar Itu Warnanya Coklat Tapi Lapisan Dalamnya Hijau Begitu Dia Bilang Begitu Tidak Boleh Pakai Pakaian Warna Hijau Tak Bali Jadi Sekalian Saya Pakai Hijau Lu Mau Apa Jadi Saya Bilang Saya Waktu Itu Sangat Gagabah Sangat Sombong Sangat Congkak Hal Yang Sebenarnya Bahaya Kalau Berada Di Alam Karena Bagaimanapun Kita Tamu Dan Kita Berada Di Wilayah Mereka Dimana Kita Tidak Bisa Ngapa Ngapain Sebenarnya Oke Jadi Singkat Kata Setelah Bertemu Dengan Dan Berburu Pada Macan Kumbang Tentang Bagaimana Kehidupan Mereka Saya Masuk Ke Desa Desa Jin Dan Saya Berhasil Juga Melewati Sana Kemudian Kemudian Saya Sampai Ke Desa Namanya Desa Limpak Tepus Itu Masuk Wilayah Purbalingga Jadi Kalau Ada Yang Bilang Saya Diselamatkan Sama Timsar Sama Sekali Tidak Saya Yang Menemukan Penduduk Bahkan Saya Orang Orang Pertama Yang Saya Lihat Adalah Seorang Ibu Ibu Yang Sedang Berada Di Kebunnya Saya Tanya Ini Desa Apa Bu Dan Dia Jawab Ini Desa Lipak Tepus Pak Lurah Rumahnya Mana Karena Yang Saya Pikirkan Adalah Saya Harus Segera Lapur Dia Bilang Masih Jauh Kalau Pak Lurah Kemudian Yang Yang Dituakan Disini Siapa Dia Bilang Pak Kadus Rumahnya Mana Ini Kamu Jalan Saja Kesana Terus Saya Tanya Lagi Karena Saya Sudah Sangat Lapar Kan Ada Warung Enggak Bu Di Desa Ini Dia Bilang Ada Tapi Kayaknya Sudah Tutup Coba Aja Kemudian Saya Kasih Ancar Jadi Saya Makan Di Warung Yang Ditunjuk Ini Jadi Dalam Kondisi Sudah Sangat Lemah Saya Masih Berjalan Sampai Ke Warung Itu Kemudian Setelah Makan Mie Yang Dicampur Dengan Tempe Desa Itu Jadi Disana Ada Yang Membuat Tempe Tempenya Agak Beda Sama Tempe 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 Apa Yang ada Di kota Jadi Kayaknya Ada Campurannya Semacam Koro Itu Nah Dicampurkan Dicampurkan Dimi Saya Suruh Kasih Juga Sayur Saya Makan Banyak Sekali Setelah Itu Baru Saya Ke Kadis Ketika Saya Lapor Yang Reaksi Pertama Yang Saya Dapatkan Itu Bukan Bantuan Tapi Saya Dimarahi Habis Habisan Kamu Kok Malah Turun Disini Itu Akan Bikin Kami Repot Ini Saya Jujur Jadi Kekecewaan Saya Adalah Ketika Saya Melaporkan Teman Saya Meninggal Bukan Simpati Yang Saya Dapatkan Meskipun Saya Akui Iya Memang Saya Salah Kami Semua Salah Tapi Mestinya Ada Simpati Yang Lebih Dari Itulah Karena Ini Menyangkut Nyawa Tentu Saja Bapak Yang Jadi Kadis Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Tapi Ya Itu Masih Membekas Bahwa Dalam Dalam Keadaan Saya Kehilangan Teman Dan Ternyata Teman Saya Juga Tidak Turun Kesitu Berarti Ada Kemungkinan Dia Tersesat Lagi Di Hutan Saya Malah Dimarah Marah Nah Kemudian Saya Minta Izin Saya Sudah Tidak Bisa Berjalan Pak Saya Tak Istilah Dulu Besok Saya Berjalan Ke Kelurahan Dia Sudah Tidur Disitu Nah Rupanya Malam Itu Pak Kadis Lapor Ketika Lapor Dia Balik Paginya Itu Dia Bilang Sudah Berubah 180 Derajat Dia Bilang Bahwa Saya Harus Segera Ke Kelurahan Saya Bilang Saya Belum Kuat Jalan Pak Anu Kamu Akan Ditandu Sama Penduduk Nah Kan Dia Ngomong Sama Penduduk Itu Dari Situ Saya Tahu Bahwa Dia Dimarah Sama Pak Lura Dan Pak Lura Bilang Bahwa Anak Ini Sudah Dicari Selama Dua Minggu Jadi Total Pendahian Saya Keselam Itu Adalah 14 Hari Jadi Saya Hidup Di Hutan Itu 14 Hari Nah Hapus Itu Saya Kemudian Dibawa Ke Kelurahan Dengan Pakai Tandu Ditandu Sama Penduduk Kaki Saya Ini Sudah Bengkak Semua Saking Bengkak Sampai Sepatu PTL Tidak Bisa Dilepas Jadi Saya Jatuh Ke Jurang Sudah Tidak Bisa Dihitung Berapa Kali Dan Itu Membuat Kaki Kaki Saya Bengkak Dari Kelurahan Saya Dibawa Ke Kecamatan Kemudian Dari Kecamatan Itu Saya Dikirim Ke Rumah Sakit Namanya Rumah Sakit Trenggiling Kalau Enggak Salah Entah Sekarang Masih Ada Tapi Itu Diburbaling Enggak Nah Disana Baru Sepatu Saya Itu Dihunting Kemudian Saya Diperiksa Termasuk Kotoran Saya Karena Saya Diturigai Tidak Mungkin Saya Bertahan 14 Hari Di Hutan Tanpa Memakan Badan Teman Saya Itu Yang Pada Saat Itu Membuat Saya Sungguh Terpukul Sudah Temannya Meninggal Masih Dicurigai Saya Kanibal Tapi Yang Saya Harap Adalah Dengan Berkaca Pada Pengalaman Buruk Saya Ini Teman-teman Pendaki Terutama Yang masih Remaja Itu Menjadi Lebih Berpikir Lebih Berpikir Bahwa Gunung Itu Memang Cantik Gunung Memang Indah Tapi Ada Banyak Sebab Yang Bisa Merenggut Nyawa Termasuk Hal-hal Yang Tidak Diterpirakan Satu Keputusan Yang Salah Itu Akan Membuat Kefatalan Kefatalan Berikutnya Nah Kemudian Ketika Di Rumah Sakit Itu Saya Ikut Terlibat Dalam Pencarian Tim Sar Saya Dicurigai Polisi Bahwa Cerita Saya Bohong Tidak Mungkin Saya Sudah Sampai Puncak Dan Sebagainya Tetapi Kemudian Perjalanan Waktu Menentukan Lain Kamera Itu Ditemukan Meskipun Sudah Terendam Air Dengan Satu Proses Yang Saya Tidak Tahu Bagaimana Tapi Film Itu Berhasil Dicetak Sayangnya Adalah Saya Tidak Punya Hak Untuk Memilihi Gambar Gambar Itu Jadi Gambar Gambar Itu Kemudian Diminta Oleh Polres Polpa Ringga Dan Saya Tidak Bisa Meminta Sekali Lagi Kondisi Pada Waktu Itu Adalah Mendaki Gunung Itu Termasuk Hobi Yang Bukan Hanya Ekstrim Tapi Apa Ya Hobi Yang Nekat Belum Sama Sekali Tidak Seperti Sekarang Ini Kalau Sekarang Ini Kan Sudah Banyak Legalitas Yang Bisa Dilakukan Prosedurnya Ditatar Sehingga Pada Prinsipnya Setiap Orang Bisa Mendaki Biasa Memenuhi Beberapa Kriteria Tertentu Nah Ketika Dicari Pakai Timsar Ternyata Foto Foto Ditemukan Pakaian Ditemukan Ini Yang Sampai Sampai Menimbulkan Trauma Saya Itu Adalah Bahwa Termasuk Pakainya Iqbal Sampai Selana Dalam Selana Dalam Juga Ditemukan Jadi Kesimpulannya Adalah Sesuatu Itu Menelanjangi Jenazah Iqbal Kemudian Dokter Dokter Sempat Memberikan Dugaan Bahwa Kemungkinan Ketika Saya Tinggal Iqbal Ini Belum Meninggal Tapi Mati Suri Mati Suri Itu Kondisi Medis Dimana Orang Sudah Seperti Meninggal Benyut Nadinya Sangat Lemah Meskipun Saya Bersih Keras Ketika Saya Tinggal Saya Sudah Periksa Nadinya Matanya Itu Sudah Saya Lihat Pupilnya Itu Sudah Mengecil Jadi Mata Yang Hitam Itu Sudah Mengecil Tidak Banyak Putihnya Tubuhnya Sudah Membiru Karena Udara Udara Dingin Mungkin Sama Pembengkaan Karena Tulang Punggung Yang Patah Itu Ya Mungkin Tapi Itu Penjelasan Logis Yang Bisa Saya Terima Dari Dokter Waktu Itu Adalah Saya Diyakinkan Bahwa Dia Mati Suri Saya Tinggal Dia Sadar Karena Hipotermianya Sudah Sangat Parah Dia Merasa Kepanasan Dicopot Sendiri Pakainya Sampai Celana Dalam Kan Hipotermia Itu Kalau Sudah Parah Dia Malah Telanjang Nah Dicopot Sendiri Ketika Dicopot Itulah Kemudian Dia Meninggal Kemudian Ketika Dia Meninggal Ditemulah Sama Binatang Buas Apalagi Saya Bilang Ketemu Macan Tapi Diam Diam Saya Banyak Hal Yang Tidak Percaya Harimau Itu Kalau Tidak Kepepet Tidak Akan Makan Bangkai Mungkin Lebih Masuk Akal Kalau Anjing Hutan Yang Ikuti Saya Itu Yang Makan Itu Tapi Oke Sudahlah Itu Saya Terima Pada Saat Itu Habis Mau Gimana Lagi Sudah Temennya Ilang Saya Tidak Bawa Pulang Yang Satu Juga Tidak Ketahuan Kan Begitu Tetapi Ketika Pencarian Tim Sar Ini Ditemukan Fakta Fakta Baru Itu Yang Membuat Saya 30 Tahun Lamanya Merahasiakan Cerita Ini Saya Biarkan Itu Menjadi Misteri Karena Apa Karena Pada Waktu Itu Kesepakatan Saya Dengan Tim Sar Adalah Cerita Ini Tidak Boleh Dibuka Jadi Tim Sar Itu Suatu Saat Pada Pencarian Yang Sekian Minggu Atau Sekian Hari Saya Lupa Tapi Pencarian Itu Diakhiri Ketika Tim Sar Menemukan Atau Bertemu Dengan Makhluk Setinggi 2 meter Berambut Penuh Rambut Penuh Rambut Kemudian Ini terbang Jadi Kalau Dia Melewati Rumput Atau Tanaman Itu Tanaman Tidak Bergerak Jadi Seperti Tembus Dan Dia Menggendong Mayat Yang Telanjang Dan Sudah Berbau Berarti Itu Mayatnya Almarhum Iqbal Nah Saya Tahu Betul Karena Apa Karena Di Rumah Sakit Ada Postnya Dan Dan Mereka Selalu Minta Petunjuk Saya Ini Medanya Begini Jadi Dimana Sekitar Situ Nah Ketika Sudah Mau Sampai Ke Lokasi Itu Ketemulah Sama Makhluk Itu Yang Sedang Menggendong Itu Kemudian Perintah Komandan Yang Dari Bawah Tembak Makhluk Nya Itu Ditembak Supaya Mayatnya Dilepas Kemudian Terjadi Bunyi Ledakan Kemudian Teriakan Komandan Itu Ditembak Tidak 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 Tembus Pelurunya Pelurunya Tembus Kemudian Dia Lari Terbang Ke Pohon Yang Tinggi Kemudian Mereka Disuruh Turun Sudah Turun Setelah Turun Itu Kemudian Mereka Melakukan Koordinasi Ada Utusan Yang Mendatangi Saya Di rumah Sakit Untuk Merahasiakan Ini Sebab Kalau Itu Pada Saat Itu Didengar Jadi Kayak Apa Ini Sesuatu Yang Mustahil Pada Saat Itu Nah Kalau Pada Akhirnya Pada Tahun 2015 Akhirnya Kisah Itu Saya Tulis Saya Harus Menempuh Waktu 30 Tahun Kenapa Pada Akhirnya Saya Tulis Karena Saya Tidak Ingin Orang Itu Apa Ya Salah Paham Atau Mendengar Cerita Yang Salah Jadi Salah Satu Yang Membuat Saya Sedih Sejak Peristiwa Kematian Dan Hilangnya Teman Saya Itu Saya Sudah Bertemu Banyak Pendaki Yang Mengaku Bertemu Dengan Almarhum Coba Kalau Teman Teman Ada Di Posisi Saya Temannya Hilang Tidak Ditemukan Lalu Ada Orang Yang Bilang Ketika Tersesat Mereka Bertemu Dengan Teman Saya Rasanya Gimana Wah Rasanya Tidak Karuan Sebab Apa Saya Tau Itu Bukan Teman Saya Itu Pasti Jin Itu Pasti Jin Karena Tidak Mungkin Teman Saya Bisa Menemui Wong Dim Saraja Terakhir Menemukan Itu Dalam Kondisi Dia Sudah Berbau Nah Yang Ketemu Ketemu Ini Kan Seperti Pendaki Biasa Dengan Ciri Ciri Persis Seperti Teman Saya Dengan Yang Satu Si Ebal Pake Kacamata Yang Si Gagal Pake Ransel Merah Mereka Menunjukkan Jalan Kemudian Hilang Begitu Saja Suatu Ketika Saya Naik Gunung Ungaran Ketika Gunung Ungaran Sampai Di Puncak Saya Ketemu Rombongan Pendaki Yang Bersih Keras Bahwa Mereka Habis Dari Gunung Selamat Ketemu Dengan Teman Saya Pada Waktu Mereka Tersesat Kemudian Pernah Juga Ketika Terakhir Saya Pendaki Gunung Selamat Itu Ada Seorang Pendaki Senior Juga Yang Menelpon Saya Dan Dia Cerita Ini Orang Berbalingga Bahwa Dia Pernah Atas Petunjuk Teman Saya Yang Namanya Iqbal Yang Waktu Itu Dia Tidak Tau Siapa Iqbal Itu Ketika Dia Tersesat Jadi Persis Seperti Saya Dia Terlalu Kekanan Kemudian Atas Saran Dari Seseorang Yang Bernama Iqbal Itu Disuruh Merabas Ketempat Itu Dan Si Iqbal Ini Bilang Aku Dulu Juga Lewat Itu Hal Seperti Ini Yang Membuat Saya Ingin Membuka Begini Jadi Peristiwa Yang Sebenarnya Begini Kemudian Saya Tulis Begitu Jadi Kalau Saya Simpulkan Cerita Ini Intinya Adalah Alam Tidak Bisa Dikalahkan Saya Berpikir Bahwa Saya Bisa Menerobos Hutan Tanpa Alat Dan Ternyata Itu Salah Saya Berpikir Bahwa Puncak Itu Harus Ditaklukan Barangkali Itu Juga Salah Barangkali Untuk Kondisi Waktu Itu Seharusnya Seharusnya Kami Punya Alat Yang Kayak Dipunyai Teman-teman UPL Waktu itu Mereka Punya Hati Kami Kami Tidak Kami Tidak Punya Hati Jadi Komunikasi Juga Kurang Kemudian Ada Kesalahan Juga Karena Kami Tidak Tidak Menjadi Pendaki Yang Resmi Jadi Kami Tidak Tidak Mengurus Ijin Kami Jadi Pendaki Liar Tapi Ya Memang Kondisinya Waktu itu Jumlah Pendaki Resmi Sama Pendaki Liar Itu Ya Banyak Pendaki Liar Kalau Sekarang Kan Setiap Gunung Ada Base Camp Kalau Dulu Tidak Ada Base Camp Base Camp Jadi Kalau Mau Naik Gunung Kamu Mampir Di Salah Satu Rumah Di Desa Tertinggi Itu Kemudian Bersilatu Rokmi Mencatatkan Namanya Disitu Nanti Kalau Pulang Mampir Lagi Melaporkan Kami Sudah Itu Kira Kira Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Minta maaf Dan harapan Saya sebenarnya Adalah Jangan Lagi Terjadi Kecelakaan Oleh Sebab Yang Sama Yaitu Kesombongan Dalam Belas Hari Terima 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 Terima